Jadi longgaran PPKM ini kunjungannya memang belum meningkat itu karena memang ada berbagai macam restriction yang dikeluarkan oleh kebijakan atau peraturan pemerintah khususnya pada saat setelah kita mengalami PPKM darurat. Sebagai contoh, untuk kita bertraveling saat ini kalau transportasi udara kan kita harus menggunakan peduli lindungi dengan syarat mutlak adalah sudah divaksin minimal satu kali. Itu dulu nomor satu. Kemudian yang kedua, syarat mengenai PCR. Kalau dulu syarat itu bisa ada pilihan dengan antiken tapi sekarang PCR. Di mana harga PCR itu dengan harga yang sudah diturunkan oleh pemerintah pun dengan standar 500an ribu atau 400 ribuan itu juga masih diukur mahal ya. Karena polanya kan testing itu kalau kita pergi tes itu 24 jam itu kita mendapatkan harga yang minimal tapi pelayanan itu mereka yang 24 jam itu janjinya itu bukan 24 jam bisa lebih sehingga orang lebih memilih fast service atau quick service yang mungkin 10 jam atau 6 jam yang nilainya juga masih akan mahal. Nah kalau di total biaya itu kan masih di total dengan harga tiket pesawat tentu akan jadi mahal. Nah kemudian yang kedua memang pertumbuhan bagaimanapun kita harus pahamin bahwa sektor pariwisata itu tidak bicara orang-orang yang atau orang yang berumur di atas 12 tahun saja tapi sudah menyangkut juga anak-anak. Karena itulah indikasi pariwisata. Jadi kalau kita membuka pariwisata masih anak-anak di bawah 12 tahun belum boleh untuk pergi berwisata atau masuk ke objek wisata atau bahkan masuk hotel aja harus pakai antigen atau PCR tentu akan menjadi rumit ya situasinya. Karena untuk melakukan testing kepada anak di bawah 12 tahun itu bukan sesuatu yang tidak gampang lah istilahnya dibedah dengan yang di atas 12 tahun. Demikian jadi market itu masih ketahan itu karena restriksion ini juga masih sangat ketat. Lalu kebijakan apa yang seharusnya diambil pemerintah untuk bisa meningkatkan jumlah kunjungan baik ke tempat pariwisata, restoran, dan hotel? Kami berharap pertama adalah untuk yang kita harus selesaikan itu adalah salah orang melakukan mobilisasi. Mobilisasi yang tadi saya sampaikan bahwa negara kita adalah negara kepulauan. Kalau negara kepulauan itu kita tahu bahwa transportasi udara atau transportasi laut itu akan menjadi aksesibilitas yang utama. Beda dengan kalau di Pulau Jawa. Makanya kalau ada masalah dengan transportasi udara makanya Jawa itu masih lebih baik dibandingkan pulau lain. Karena di Pulau Jawa itu infrastrukturnya sudah cukup, ada jalur tol, dan mereka tidak perlu harus mendapatkan PCR. Tapi kalau dia sudah nyebrang ke Sumatera, Kalimantan, Bali, NTB, apalagi ke Papua, dan Sulawesi, mereka harus menggunakan syarat testing PCR. Nah, kalau PCR ini tidak diselesaikan, maksudnya harganya masih harga yang cukup mahal, itu tidak dibuatkan flat saja dengan servis yang mau 24 jam atau 6 jam, otomatis ini akan menjadi hambatan. Itu yang kami harapkan harus ada solusi dalam pelaksanaan testing yang sudah kita harus berdampingan terus dengan syarat testing tersebut. Yang kemudian yang kedua adalah bagaimana memecahkan permasalahan anak-anak di bawah 12 tahun. Mereka memang belum bisa, belum mungkin dimungkinkan untuk testing antigen, belum dimungkinkan untuk vaksin. Nah, untuk mewajibkan mereka testing PCR atau antigen, ini bukan hal yang mudah. Kenapa? Ya, ini keterkaitan dengan anak itu sendiri diambilnya sulit, dan yang mengambilnya itu juga harus ahli. Itu tidak gampang. Mereka pasti sudah menjerit atau menangis, sehingga banyak orang yang menghindari. Nah, kami berharap ada solusi lah untuk anak di bawah 12 tahun ini ada kekecualian karena memang vaksinnya belum tersedia. Kecuali di atas 12 tahun tidak ada masalah, diwajibkan mereka sudah vaksin. Tapi yang di bawah 12 tahun ini kami berharap bisa diperlakukan sama yang bisa di bawah pelindungan kedua orang tuanya. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys!